Produk, manajemen stok, proses pesanan, pengiriman barang, lacak kiriman, dan pembayaran dari pembeli, semua dilakukan di satu tempat. Bagi Anda yang telah memiliki toko atau pembeli di luar negeri, Gurita dapat memudahkan operasional bisnis Anda dengan layanan fulfillment. Mulai dari penyimpanan di gudang, manajemen stok barang, proses pesanan dari marketplace terintegrasi, packing dan pengiriman barang ke pembeli, semua dapat dilakukan menggunakan layanan fulfillment. Gurita bekerjasama dengan kurir pengiriman internasional dan domestik untuk mempermudah proses pengiriman barang. Dengan kalkulasi otomatis, Anda dapat memilih pengiriman barang dengan menggunakan kurir pengiriman tercepat, atau juga bisa menggunakan pengiriman yang lebih ekonomis dengan metode pengiriman secara bersama-sama. Selain itu, Gurita juga menyediakan layanan tambahan berupa pengurusan dokumen ekspor dan impor di negara tujuan, pelatihan digital marketing, dan pembinaan UMKM di daerah agar siap diekspor. Halo UKM Indonesia, salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Saya Sulianti Sunario, founder dari House of Indonesia Sydney Australia. Sesuai dengan semangat berdirinya House of Indonesia sebagai gateway antara Indonesia dan Australia, maka kami bersama Gurita siap berkolaborasi dalam rangka pengembangan ekspor, khususnya UKM Indonesia, melalui optimalisasi logistik, e-commerce, dan e-fulfillment center di Australia. Kami yakin apa yang kita lakukan ini bisa menjadi salah satu cara membuat UKM Indonesia mendunia, terutama di Australia. Tetap semangat dan salam ekspor! Kunjungi website kami di gurita.com Terima kasih telah menonton! 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 country to look at what curriculum they have or what training and trainings that they require to prepare themselves for that future AIC has a philosophy about partnerships so working together and also developing networks so creating a community of practice and creating a community to share the knowledge Indonesia is a huge country with 260 million populations and it's our closest neighbor so it presents big potentials for Australia especially in the education area I think is part of our responsibility to be able to share with country like Indonesia about what we have it's not just a matter of you know I we Australia here trying to tell them what to do or Indonesia what to do but I think is working both ways where we can share what we have but at the same time allow us to also understand and learn from Indonesia about the way they work and also understand the you know the philosophy that they're working you know we tend to focus very much or country like Indonesia tend to focus very much on the specialist skill or the mechanical skills for for example if you driving a truck then you the skills that you try to focus is how to drive the truck safely dealing with automation when we're dealing with artificial intelligence and robotic maybe we don't require anymore to drive the truck skills that will be required is are those skills that cannot be automated so for example skills that are soft skills or people skills the skill to be able to work in a team and mobile particularly the skills that be able to coordinate so project management skill for example and also the way we think we have to think more system system thinking from previous research that we did there is a gap between what is expected by the industry with what is the current workers or the graduates knowledge and skills and this area need to be addressed how can we reskilling or upgrade the skills of the current workers but also at the same time create or generate graduates that could meet that requirements for the future 2019 2021 Tujuan yang mulia Kami bangga bersamamu Aisindo terus maju Bergerak, berjuang untuk masa depan Eratkan persaudaraan Baktiku instansi, sistem informasi Untukmu Indonesia Merah dan putih di dadamu Berjuang bersama maju Tugasmu sangatlah mulia Junjung tinggi etika Selalu bangga bersamamu Aisindo tetap maju Bergerak, berjuang untuk masa depan Eratkan persaudaraan Baktiku instansi, sistem informasi Untukmu Indonesia Terima kasih 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 Mau ekspor Takal bingung sama regulasi teknis Makanya Pahami dulu apa itu� murtul, dan juga Regulasi teknis di negara tujuan Martin aney tiara Un村 Suara Sebenarnya digunakan oleh banyak negara sebagai instrumen hambatan teknis perdagangan. Biar nggak bingung, buka inatrims.kemenda.go.id untuk info. Terima kasih telah menonton! 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 allow us to also understand and learn from Indonesia about the way they work and also understand the you know the philosophy that they're working in you know we tend to focus very much or country like Indonesia tend to focus very much on the specialist skill or the mechanical skills for example if you're driving a truck then you the skills that you try to focus is how to drive the truck safely dealing with automation when we're dealing with artificial intelligence and robotic maybe we don't require anymore to drive the truck skills that will be required is are those skills that cannot be automated so for example skills that are soft skills or people skills the skill to be able to work in a team and more particularly the skills that be able to coordinate the project management skill for example and also the way we think we have to think more system system thinking from previous research that we did there is a gap between what is expected by the industry with what is the current workers or the graduates knowledge and skills and this area need to be addressed how can we reskilling or upgrade the skills of the current workers but also at the same time create or generate graduates that could meet that requirements for the future for the future Cek, 1, 2, 3. Bu Regina sudah ada di lokasi. Halo Bu Regina, bisa copy? Sudah Pak, siap Pak. Bu Regina sudah hadir ya. Bisa dimulai Bu, sudah hadir juga Prof. Karolin Can, nanti bisa diberikan kesempatan kesambutan, dan Pak Rifki juga sudah hadir ya. Baik, silakan Bu Regina untuk memulai sesi kali ini. Ya Pak Wahid, sebentar lagi background. Kita enggak ada. Baik, selamat siang Ibu dan Bapak semua. Selamat datang di seminar kita kali ini. Seminar rangkaian AIC yang hari ini menampilkan bintang tamu kita adalah dari Gurita. Yang akan memberikan informasi kepada Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya mengenai manfaat apa yang bisa kita terima sebagai UMKM supaya kita bisa berpartner dengan Gurita ke depannya. Sesi ini khusus diberikan untuk teman-teman yang sudah mendaftar kepada program kurasi ekspor ke Australia. Oleh sebab itu kami sangat berharap supaya Bapak dan Ibu bisa benar-benar memanfaatkan sesi ini dengan sangat baik. Untuk membuka awalan acara saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Profesor Caroline dan juga kepada Pak Rifki yang sudah mewakili Gurita dan Pak Wahidi pada hari ini. Saya ingin mengucapkan kepada Profesor Caroline untuk mengucapkan sesuatu terbuka, tolonglah. Sisi ini adalah Anda. Terima kasih. Okay, can you hear me, Ibu? Ibu Regina, bisa dengar? Oh, thank you. Terima kasih. Hello everyone. Selamat siang. Senang sekali saya bisa ikut berpartisipasi. Masih semangat semua ini, padahal sudah yang terakhir. Saya jadi salut dengan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, terutama dengan Pak Yudi, Ibu Regina yang sudah berjuang, sudah mulai dari tahun malu sejak kita ada pandemik. Sampai sekarang masih di pandemik, tapi semua masih bersemangat. Terima kasih semua untuk kehadirannya dan juga untuk berpartisipasi, terutama juga untuk Pak Rifki ya, yang akan jadi pembicaraan hari ini. Terima kasih banyak atas bantuannya, terutama membantu small and medium enterprises ya, dan UMKM penusaha kecil untuk bisa bertumbang dan ber-undertake the digital trade ya. Saya harap dengan selesainya ini kemudian dilanjutkan dengan kurasi yang akan dibantu dengan Ibu Regina dan kawan-kawan kita akan bisa memajukan UMKM di Indonesia. Terima kasih semua, salam siang, dan terima kasih banyak untuk kehadirannya, dan selamat belajar. Terima kasih Ibu Regina, Pak Rizky, dan Pak Yudi. Terima kasih banyak Prof. Caroline untuk opening speech-nya, dan terima kasih banyak juga untuk terus mensupport kami UMKM dari Indonesia. Prof. Caroline ini sekarang berada di Singapura, saudara-saudara. Prof. Caroline sebenarnya tinggal di Australia, tapi karena masa kecil beliau dihabiskan di Jakarta, di Indonesia, di beberapa kota, sehingga jatuh cinta pada Indonesia, dan sampai sekarang tetap mensupport kita-kita UMKM di Indonesia. Luar biasa ya, kasih jempol dulu dong sama Prof. Caroline, sudah begitu luar biasa, mendampingi kita terus-terus secara nyata, mendampingi secara nyata, dan memberikan kebaikan-kebaikan terus. Mudah-mudahan tetap sehat ya Prof. Dan mendapatkan, ya mudah-mudahan tetap sehat, kami semua mendoakan Prof. tetap sehat, tetap dalam berberapa ya, full of grace, penuh dengan kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan kepada Prof. Caroline dan keluarga. Terima kasih. Oke, saya izin melanjutkan untuk mempersilahkan Pak Rifki mengambil stage ya Prof. Baik, Pak Rifki selamat datang di dalam webinar bersama AIC pada hari ini. Bapak dan Ibu, kita sekarang berhadapan langsung dengan orang yang selama ini kita sudah tunggu-tunggu ya. Bapak Rifki yang domisilinya ada di Jakarta ya Pak Rifki? Oke, Pak Rifki hari ini akan memberikan informasi mengenai salah satu app yang sudah banyak didengar orang, yaitu Gurita. Gurita akan banyak membantu kita dalam mencapai, memberikan produk-produk kita supaya bisa dikirimkan ke luar negeri. Pada hari ini tentunya kita sedang bicara fokusnya khusus untuk Australia. Demikian Pak Rifki, kita punya waktu sampai dengan jam 2.30 nanti. Dan teman-teman apabila ada pertanyaan dan lain sebagainya silahkan ditaruh di dalam comment chat. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Baik Pak Rifki, the screen is yours. Thank you. Thank you Bu Regina, terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan kepada Gurita untuk bisa berpartisipasi. Oke sebelumnya, perkenalkan dulu saya Rifki, saya Chief Marketing Officer dari gurita.com. Mungkin, a bit presentation sih ya, tentang Gurita itu apa. Oke, everybody can see my screen? Kami, yes. Oke. Jadi, Gurita adalah cross-border e-commerce platform. Jadi, kami objektifnya mengglobalize Indonesian local businesses untuk membantu lokal bisnis agar bisa produknya diakses secara global. Bagaimana caranya nanti akan saya show dalam beberapa saat. So, a brief of introductions tentang global e-commerce outlook. How much money that berputar di dalam industri e-commerce di seluruh dunia? Suara saya cukup jelas kan ya? Yang jelas, jelas Pak. Jelas, mungkinnya juga terlihat. Oke, mungkin yang lain. Bagaimana caranya nanti akan saya show dalam video seluruh dunia? Sekitar 3,9 triliun. Ini angka di tahun 2020 kemarin. Sebentar di Southeast Asia, itu cuma berkisar di angka 62 bilion. Dan di Indonesia sendiri, dana yang berputar di e-commerce itu sekitar 32 bilion. Dibandingkan sama negara-negara lain, itu tergolong rendah. Namun, 32 bilion ini diperebutkan oleh beberapa marketplace besar di Indonesia. yang memperbutkan kue e-commerce global, e-commerce Indonesia di e-commerce outlook ini. Nah, selain di Indonesia, angka e-commerce global outlook paling besar itu ada di China dengan 2 triliun USD. kemudian ada kemudian selanjutnya di USA dengan 792 bilion USD. UK dengan 238 bilion and so on and so forth. di Asia, di Jepang, sama South Korea, yang angkanya di atas 100 bilion USD. Nah, dengan mengetahui data ini, dengan mengetahui data ini, potensial apa sih yang besar di salah satu market paling besar di dunia, which is USA. Kalau dilihat, USA online transaction sendiri, 587 bilion USD ini, kopi itu di angka 450-an milion per year perputarannya, kemudian teh 147 milion per year, aksesoris 248 milion per year, kosmetik dan food, food 756 milion per year, dan ini di total-totalin ada 587 bilion USD, perputaran di US marketplace yang didominasi oleh Amazon. Nah, fun fact bahwa ternyata most of Amazon.com sellers itu bukan dari USA. Most of Amazon.com sellers itu datangnya dari China. Jadi, artinya posisi sellers paling banyak itu berada di China untuk Amazon.com dan cuma 47% dari total yang ada di Amerika. Sedangkan di Southeast Asia itu masih under 0.1%. Nah, berdasarkan angka ini, kami dari Gurita mengkalkulasi ulang bagaimana perbandingan produk Indonesia dengan internasional. Yang kemudian kami mendapatkan insight dimana bahwa harga produk di Indonesia dibandingkan price di USA itu rata-rata 4 kali. 4 kalinya harga di USA dari pasar Indonesia. Contohnya kopi. Kopi dengan kualitas yang sama ya. Aceh Gayo nih misalnya. Aceh Arabica Gayo di Indonesia harganya sekitar 7 dolaran 500 gram. Sedangkan Sumatera Afrika Sumatera Arabica Kopi Gayo di Amazon itu harganya 22 dolar. Hampir 22 dolar. Sedangkan teh itu dianda 24 dolar. Dan di Indonesia harga dengan kualitas teh yang sama itu cuma 2 dolar. perbandingannya 19 kali lipat dibandingkan produk yang sama di pasar USA. Nah dari data ini kami pun melihat bahwa ternyata produk-produk Indonesia dengan kualitas yang sama memiliki potensi untuk bisa bersaing di pasar yang global. Nah oleh karena itulah Gurita hadir dimana kami menjembatani brand-brand lokal untuk bisa goes international dengan 3 service yang kami tawarkan which is itu ada global commerce global commerce ini imagine e-commerce enabler kami bekerjasama dengan Amazon dan eBay yang terkoneksi secara API di platformnya kami sehingga pada saat listing di platformnya Gurita kemudian otomatik akan langsung terlisting di Amazon dan di eBay. Nah kemudian apabila produknya dibeli sellernya gak harus mengirimkan barangnya ke sorry gak harus menaruh barangnya di negara tujuan apabila transaksi terjadi dari Gurita akan menjemput barangnya ke sellers kemudian mengirimkan barangnya ke buyer secara langsung nah ini adalah salah satu benefit Gurita yang kami olah untuk bisa mempermudah cara dan mempermudah bagaimana proses ekspor dilakukan kemudian apabila transaksi terjadi kemudian barangnya sudah sampai apabila sudah dilakukan pembayaran maka Gurita akan meneruskan pembayaran tersebut ke sellernya itu global commerce yang kita bekerjasama dengan Amazon dan eBay nah kemudian ada juga yang kita bekerjasama dengan para diaspora di internasional dan komunitas-komunitas di internasional misalnya komunitas pelajar di USA komunitas apa ya komunitas etnik tertentu di USA gitu yang mempromosikan beberapa produk sesuai dengan sesuai dengan kebiasaan yang mereka contohnya komunitas padang di USA mostly ordernya redang gitu ya atau komunitas Chinese di USA mostly ordernya Bami as information kita mengirimkan Bami Aloy itu 1000 pack per minggu ke San Francisco nah itu di global commerce kemudian service kedua kita tuh ada fulfillment dimana itu ada warehouse marketplace integration speak pack sama deliver jangan gak usah membayangkan fulfillment service yang besar ya yang kayak gudang 500x500 imagine seperti garasi sama kamar kosong yang tidak terpakai yang bisa menampung 100-200 kilo produk yang kemudian akan dikirimkan ke endbuyers nah ini kita bekerjasama dengan diaspora yang di internasional untuk bisa untuk bisa menggunakan apa menggunakan ruangan kosong yang mereka miliki untuk bisa dijadikan fulfillment center dimana mereka juga bisa mendapatkan benefit tambahan dari situ dan mendapatkan extra income dari situ nah kemudian service kami yang terakhir itu adalah logistik dimana ini yang paling benefit untuk kita dimana pricingnya kita itu saat ini untuk pengiriman ke USA dan Europe itu paling murah di seluruh Indonesia jadi kami bekerjasama dengan DHL FedEx dan TNT untuk memberikan pricing paling rendah untuk pengiriman internasional dengan air freight di gurita.com bisa ngecek shipping rate bisa book shipmentnya kemudian nanti akan kita jemput dan bisa di track shippingnya ke shippingnya sudah sampai dimana gitu nah kami menjembatani brand-brand lokal seperti Wardah Prima Rasa Brodo Cotton Inc Balmy Alloy gitu kemudian local brands dan community jadi brand-brand lokal dan komunitas-komunitas yang punya apa ya yang ingin mengirimkan produknya ke internasional seperti HIPMI seperti IDN seperti IDSITS gitu yang apa yang yang terkoneksi dengan komunitas-komunitas di negara tujuannya dan kita juga membantu casual shippers casual sellers atau shippers yang cuma sekedar mengirimkan produk-produknya ke anak atau keluarga yang ada di luar negeri simpelnya seperti itu sih nah bagaimana cara kerjanya dari global commerce ini tadi marketplace enabler kita product listing kemudian automatically akan terdisbers ke marketplaces yang sudah bekerjasama dengan kita kemudian ke endbuyers kemudian kita juga ada di shop.gurita.com dimana produk-produknya ada di dalam website-nya kita yang kita promosikan bekerjasama dengan ITPC dan atas seperdagangan di negara-negara tujuan untuk bisa dibeli secara langsung melalui website-nya gurita di shop.gurita.com kemudian lewat social media kita bilangnya social commerce bisa order secara langsung melalui Instagram Facebook maupun Whatsapp nah ini bagaimana bagaimana apa ya ideas dari discussion ini adalah bagaimana cara mendevelop global market kami melakukannya dalam tiga langkah yang biasanya apa yang biasanya dilakukan untuk tipe growth hacking seperti kami jadi yang pertama kami melakukan market hacking di sini kami menggunakan e-commerce maupun komunitas seller atau komunitas seller yang ada di Facebook group maupun Instagram untuk bisa melakukan market testing dengan kuantiti yang kecil say 10-20 kilo untuk mengirimkan sampel yang dikirimkan secara individual nah biasanya cuma membutuhkan apa international mail career untuk penyiriman door-to-door nya sekitar 4 dolar per sampel yang akan apa ya yang akan kita kita kumpulkan datanya untuk bisa mengetahui produk apa yang disukai dan produk apa dan cocok gak sih produk itu di pasar internasional nah apabila sudah mulai ada traction baru kita maju ke small businesses small businesses ini sampel seperti sudah menawarkan ke agent-agent yang ada di internasional partnernya kita seperti restoran seperti community leaders yang yang willing untuk menjual barang-barang yang sudah terbukti laku misalnya nah ini pengirimannya biasanya sudah mulai ke medium dimana medium itu sekitar 50-100 kilo yang yang kita kirimkan secara door-to-door as information untuk mengirimkan produk ke USA kita hanya membutuhkan waktu 3-5 hari udah sampai di USA untuk Arab Saudi 4-6 hari terakhir kita terakhir test the market untuk seperti itu nah gurita itu berfokus di 1 dan 2 dimana kami berfokus untuk melakukan testing kepada produk-produk yang apa yang kami yang bekerjasama dengan kita dengan jaringan dengan jaringan yang kita di internasional yang tentu saja dibantu oleh atas perdagangan dan komunitas-komunitas diaspora yang ada di internasional nah apabila memang sudah ada trans baru kami apa ya mengirimkan dalam kuantitas yang lebih besar nah simpelnya benefitnya adalah di market di fase 1 dan fase 2 itu dokumen tidak terlalu dibutuhkan jadi ini our way of hacking the system jadi misalnya misalnya FDA produk untuk produk makanan misalnya gitu ya untuk market testing karena pengirimannya masih 10 sampai 20 kg biasanya tidak dibutuhkan tidak dibutuhkan dokumen-dokumen khusus untuk untuk sampai ke untuk sampai ketujuan secara door-to-door ini kita lakukan di fase market testing dan di small business nah teman-teman saya rasa mungkin sudah paham dengan deminimus di USA deminimus sekitar 8 sorry bukan sekitar di USA deminimus itu 800 dolar 800 dolar itu setara sekitar 10 juta adalah nah mengirimkan paket yang yang apa ya yang value-nya setara 10 juta itu kalau paket-paket kecil-kecil kayak kayak kecap kayak bakmi kayak saus sambal kayak itu itu sudah itu sudah sudah lumayan banyak gitu untuk bisa dikirimkan dan 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 biasanya tidak dibutuhkan dokumen-dokumen yang tambahan maupun bahkan kalau itu dibawah dibawah deminimus tidak dikenakan pajak deminimus Amerika itu 800 dolar dan pengiriman 1.800 dolar itu tidak dikenakan pajak sehingga dokumen-dokumen tambahan tidak terlalu merepotkan untuk para penggiat UMKM nah bagian ini yang kami kami mention sebagai hacking di sistem dimana terbukti dulu bahwa sebuah produk ini benar-benar laku baru baru kita bisa melakukan melakukan large trading yang membutuhkan dokumen-dokumen dokumen-dokumen tambahan seperti Vito seperti FBA apabila sudah mencapai large trading yang sudah bermain di atau satu satu kontainer gitu dimana dokumen itu memang akan dibutuhkan tapi untuk test the market sama small businesses itu jarang untuk dibutuhkan gitu that's apa ya ideasnya ideasnya dan bagaimana gurita itu berjalan pada pada dasarnya nah gurita pun seluruh sistem yang dijalankan di gurita itu web-based semuanya dilakukan di dalam platformnya gurita baik itu listing product untuk masuk di Amazon di eBay order logistik tracking penerimaan pembayaran semuanya dilakukan di dalam apa di dalam platformnya gurita betul jadi apa ya di fase di fase di fase satu dan dua ini tadi gitu walaupun tidak terlalu mengikuti aturan tidak follow terus tapi tetap aturan itu dilakukan secara bertahap untuk mengikuti peraturan yang berlaku karena eventually apabila bisnisnya berjalan tahap tiga akan pasti tercapai akan pas tercapai dimana produknya akan melakukan last trading apabila sudah berada di fase itu dokumen-dokumennya sudah apa ya sudah apa ya sudah di sudah sudah ready apabila sudah mencapai fase tiga saya misalnya untuk menyiapkan dokumen FBA waktu tiga sampai enam bulan tiga sampai enam bulan ini bisa dilakukan bisa kita lakukan market testing terlebih dahulu sebelum dokumennya jadi gitu nah apa sebelum dokumennya jadi market testing dilakukan dan apabila apabila bisnisnya sudah berjalan gitu pada saat dokumennya ready pada saat dokumennya siap gitu semuanya semuanya jauh lebih mudah karena dokumennya udah siap EBI udah siap gitu semua dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan last trading udah siap gitu jadi apa instead of instead of melakukan waste of waterfall gitu dokumen selesai baru menjalankan bisnisnya pada saat bersamaan bisa dilakukan bisa dilakukan untuk melakukan test market dan melakukan small quantity businesses itu apa ya itu the fundamentals of growth hacking sih sebenarnya gitu sih nah again seluruh proses yang dijalankan di gurita itu dilakukan di dalam platform listing tracking order logistik semuanya dilakukan di dalam platformnya gurita as research yang kita lakukan beberapa beberapa saat gitu ya untuk apa ya untuk small medium businesses apa di Indonesia ini adalah research yang kami lakukan untuk potensial commodities dimana food and beverage itu menempati posisi paling tinggi dimana hampir 70% kemudian diikuti oleh fashion kemudian craft publishing music photography dan art selanjutnya tapi tiga yang paling besar itu ada di food and beverage fashion sama craft nah untuk e-commerce sales growth dari produk kategori di bulan Mei tahun lalu food and beverage itu hampir 60% kemudian health sama personal personal care dan beauty 32% toys dan hobi 20% ini adalah US sales growth yang terjadi di tahun lalu nah ini data yang kita dapatkan dari marketer sama background kemudian ini sem ini adalah custom diminished value dari masing-masing negara jadi kami memperhatikan ini juga pada saat mengirinkan misalnya apa ya untuk Australia gitu ya de minimusnya sekitar 680 USD sehingga under value itu apabila berada di value itu itu gak kenapa jahat nah ini kami juga memperhatikan setiap kali kami mengirimkan membantu UMKM untuk untuk mengirimkan ke negara tujuannya kita cek terlebih dahulu de minimusnya de minimusnya berapa gitu sehingga pada saat pada saat itu kita tahu bahwa oh ini akan membutuhkan teks atau enggak gitu ini akan membutuhkan dokumen tambahan atau enggak gitu pada saat pada saat kita memajukan ini ke negara tujuan sejauh ini ada pertanyaan mungkin bisa di apa mungkin bisa di saya poli kolom chat atau raise hand kalau di chat belum ada Pak Rizki oke kalau di chat belum ada pertanyaan apakah ibu dan bapak yang hadir ada yang ingin bertanya secara langsung mungkin satu pertanyaan dulu dari kita lanjut dulu kali Pak oke nah kita kita cek aja ya langsung gitu oke nah ini dia untuk seperti peranian apakah ada saran-sarannya saran apa dulu nih untuk mengentukan harga pasar kah atau jenisnya kah gitu kalau kami di Gurita kami selalu melakukan research by data saya izin stock share dulu untuk nge-share screen yang saya terus ok New York itu Zipote berapa ya Hold on Pada saat kami ingin menentukan Sebuah produk bagaimana kompetisinya di pasar internasional Dalam hal ini di USA karena kita mengambil sampelnya dari Amazon Kami menggunakan tools namanya AMZ Scout Mungkin ada teman-teman yang pernah menggunakan ini Boleh share AMZ Squad ini AMZ Squad ini kami gunakan untuk mengetahui kompetisi dari sebuah produk yang ada di pasar internasional Tampak contoh apa ya Furniture tapi yang Buda Gina apa nama furniture yang kursi kecil buat di ruang tamu itu Apa meja kecil yang di ruang tamu Itu side table Apa? Side table Side table, coffee table Side table ya Atau mangkas Atau apa? Stool Eh selamat datang Pak Haris Hai Pak Haris Iya Pak Haris bilang stool Stool, oke Saya misalnya coffee table ya Ini adalah sampel dari coffee table Yang ada di USA Oke Nah Dengan AMZ Scout Itu basically tinggal install plug-in Di Google plug-in Kita Apa ya Kita bisa melakukan research tentang Berapa Jenis Jenis coffee table seperti apa yang disukai Dan Berapa harga Berapa harga pasaran dan kompetisinya disana Masih Lodi Mohon maaf Internet untuk produk coffee table ya Sambil menunggu Saya baca Chat Chat dulu Oke Barat Sportive Conemcer ada saran Sarankah ini tools yang kita gunakan ya Jadi Nanti Boleh dicoba sendiri gitu Untuk kompetisinya Kemudian Berapa Biaya listing di Gorita Atau free of charge Oke Untuk listing di Gorita Kita Ada Ada Tiga pricing sebenarnya Pertama Free of charge Namun harus melalui kurasi-kurasi Kurasi spesifik dari Gorita terlebih dahulu Untuk Apa ya Untuk mengetahui pantas atau tidaknya Sebuah produk itu ada apa enggak Dan ini cuma akan Ditampilkan di Cuma akan ditampilkan di Store-nya Gorita yang ada di Amazon maupun di eBay Listingnya juga cuma bisa 5 SKU Maksimal gitu Dengan Limit transaksi 20 transaksi selama sebulan Itu Basically free of charge Dan Apa Dan Kita Memiliki kurasi yang Lumayan-lumayan ketat untuk itu Yang kedua Ada Ada yang berbasis Brand Ada yang berbasis brand ini Seperti misalnya Sebuah brand yang Yang memiliki beberapa produk Beberapa SKU Sales keeping unit Dengan brandnya dia Misalnya satu produk Safe Fensure gitu ya Memiliki beberapa SKU di dalamnya Misalnya ada Ada coffee table Ada Apa Ada Sofa Ada Cover sofa Ada Ada Beberapa produk Furniture lain Dan Dan ingin Ingin memiliki Specific store Di Amazon Dan di eBay Dengan namanya Ini Ini yang kita lakukan Pada Wardah gitu Jadi Wardah ingin memiliki Wardah store sendiri Dimana ada SKU Wardah Sendiri gitu Yang akan Dilisting gitu Nah Untuk itu Kita ada Price Di 2,5 juta Per bulan Dengan kontrak Minimum Satu tahun Jadi Kita akan Kita akan Bantu Konekan ke Amazon dan eBay Kita akan Bantu create Store-nya Di Amazon Dan di eBay Kemudian kita akan Konek Konekkan Store-nya Kedalam platformnya Gurita Dan Bisa menggunakan Tools marketingnya Gurita Seperti Facebook Instagram Google Dan E-commerce E-commerce Advertising Seperti di Amazon Maupun di eBay Itu 2,5 juta Per bulan Dengan kontrak Selama 1 tahun Yang terakhir Itu Bisnis Seperti Bisnis itu Apabila Misalnya Satu komunitas Besar Seperti Hipmi Memiliki Beberapa Brand Di dalamnya Dan Masing-masing Brand Ingin memiliki Official Store Sendiri Official Store Sendiri Dan Official Store Itu Memiliki Akses Masing-masing Nah Ini kita Butuh Diskusi Lebih Dalam Karena Kita butuh Tahu Seberapa Banyak Koneksi Yang dibutuhkan Seberapa Banyak Store Yang ingin Diinginkan Seberapa Banyak Personalisasi Yang Akan Dilakukan Nah Itu Akan Itu Apa ya Kita bisa Diskusi Lebih Dalam Lagi Nantinya Nah Ini Sample Sedikit Yang Jualan Coffee Table Saya ganti Aja ya So far D D D D selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati berapa sih kita sebaiknya naruh harga di Amazon maupun di eBay nah berhubung Amazon 60% dari total e-commerce itu adanya di Amazon menggunakan tools ini bisa menjadi sampel untuk menentukan harga secara keseluruhan. Ada pertanyaan dulu kah sebelumnya? Sepi-sepi aja dari tadi. Belum, Pak. Tadi ada yang pertanyaan tapi udah dijawab. Oh, ini sebentar. Ada nih. Kalau stok produk ini dari Ibu Ina. Ibu Ina bertanya, kalau stok produk yaitu makanan yang sudah ada di suatu negara, bagaimana caranya untuk bisa menjual ke komunitas yang ada di negara tersebut? Jadi produknya sudah sampai di luar negeri ini, Pak. Lalu ini ada pertanyaan dari Ibu Maria, kalau untuk barang seperti furniture ada saran atau tidak? Saya rasa ini tadi udah dijawab ya, karena sudah dibahas tentang furniture. Lalu ada dari Coconut Oil, tanya berapa biaya listing? Ini tadi udah dijawab. Ya, Pak. Dua aja pertanyaan itu tadi. Kalau barangnya sudah ada di luar negeri, yaitu makanan, bagaimana cara jualnya? Oke, sebentar ya. Ini harus dipindah-pindahin dulu. Ini yang basically yang saya lakukan sih. Jadi, saya pribadi konek ke beberapa grup makanan yang ada di USA. Hold on ya. Nah, ini adalah beberapa grup yang ada yang menjual produk-produk Indonesia di internasional. Di USA basically. Nah, di sini, ini seperti pasar online yang ada di USA. Sebagian besar produknya Indonesia itu ada dijual di sini. Dan ini untuk komunitas-komunitas yang ada di USA. Most of the product di sini kita yang kirimin. Dari kita yang kirimin, kayak kacang tari Bali nih, gitu. Kacang Capri, tari Bali, gitu. Keripik Balado, terus apa bubur super. Nah, grup-grup seperti ini banyak banget di Facebook. Tinggal ditentukan negara tujuannya di mana. Nah, habis itu konek ke baik itu ke sellernya, agent yang ada di sana. Maupun langsung listing di sini untuk bisa melakukan pre-order. Untuk produk-produk yang dijual. Ini contoh satu. Pasal Indonesia di USA. Kemudian ada lagi Warung Online Indonesia. W-O-I Food Depot. Ini salah satu sellernya. Ini jualan minyak kutus-kutus ya. Di USA. Ikan asin, jambal goreng, terus Bumbu gulai, ayam, bumbu padang, ayam, gitu. Kalau yang donat-donatan itu rata-rata olahan sendiri ya di sana. Mereka punya bakery store, kemudian membuat sendiri. Namun, yang biasanya sudah ada brand, gitu. Ini dikirimkan dari Indonesia. Amping jagung, sukun mentega, gitu. Petis, sambal petis. Sambal asli lampung, nyanyalili. Ini grup-grup yang seperti ini banyak banget di Facebook untuk masing-masing daerah yang ada di negara tujuan. Jadi, bisa langsung posting di sini atau menawarkan ke agent yang ada di sini untuk ditawarkan produknya. Nah, burita akan bisa membantu pengirimannya ke end user, baik itu yang melakukan penjualan di sini, gitu. Maupun untuk mengirimkan sampel ke agent yang tertarik untuk menjual produknya di negara tujuan. Indonesia di Belanda, misalnya. Komunitas Indonesia di Belanda, perkumpulan Indonesia di Belanda, gitu. Ya, itulah wira usaha Indonesia di Belanda, gitu. Apa ya? Perkumpulan orang Indonesia di Belanda. Di sini, bisa-bisa ditawarkan produknya, bisa untuk mencari agentnya, bisa untuk mempromosikan produknya, basically secara digital. Ini yang kita lakukan. Nah, untuk tahap awal, pertanyaannya tadi ya. Untuk tahap awal, produk atau volume size yang kecil, namanya kita ngirimnya sampel ya. Untuk mengetahui ada traction apa enggak terlebih dahulu. Produk ini akan laku apa enggak? Jadi kalau untuk awal, gitu. Seperti yang saya sampaikan di sini tadi. Nah, untuk fase market testing, memang sebaiknya produk-produk dengan kuantiti kecil untuk dikirimkan dan untuk dicoba. Bahkan terkadang enggak perlu dikirimkan terlebih dahulu. Melalui grup-grup tadi, bisa diada, bisa melakukan pre-order misalnya. Atau pre-sale dengan promosi-promosi khusus gitu. Atau pengiriman sampel promosi. Siapa yang tertarik dengan produk sambal, I don't know, sambal kecombrang Bu Tirto misalnya. Siapa yang tertarik, silahkan tulis di kolom komen gitu. Akan kami kirimkan barangnya, siapa tahu tertarik untuk menjadi agent. Itu adalah fase market testing. Dan berhubung kita enggak bisa melakukan expo sekarang ke sana. Dan tentu saja untuk melakukan itu butuh biaya yang lebih besar. Ada tools-tools digital yang bisa kita manfaatkan untuk bisa menawarkan produknya kita secara internasional. Enggak ada suaranya? Sudah ada suaranya belum? Bagaimana Pak? Suaranya kedengeran enggak? Kedengeran suara Pak Rifti dari tadi jelas sekali. Lancar. Lancar. Itu salah satu caranya yang dibilang untuk tahap awal gitu ya. Nah, terus pertanyaan kedua. Untuk tahap awal seperti makanan harus ada BPOM-nya atau FBA gitu. Bikin. Ajukan dulu proses BPOM-nya atau FBA-nya diajukan terlebih dahulu. Sample-nya dikirimkan pada saat bersamaan. Sehingga pada saat produk itu sudah laku gitu. Sudah ada traction-nya, sudah ada market-nya, sudah ada yang mau beli dalam kuantiti besar, dukungannya sudah ada. Jadi, buat ajukan dulu proses BPOM-nya, ajukan dulu proses FBA-nya gitu. Untuk persiapan, kita kan selalu berharap bahwa produknya kita akan dibeli secara masif. Nah, untuk itu dibutuhkan persiapan. Persiapan BPOM, persiapan FBA, persiapan FITO. Kalau misalnya produk-produknya berupa tumbuhan gitu ya. Nah, jenis yang seperti itu gitu. Kita siapkan dulu dokumennya. Tapi pada saat bersamaan, dites market-nya. Ada nggak orang yang beli? Jangan-jangan pada saat kita sudah selesai mengurus itu, pada saat barangnya dikirimkan dalam load besar, ditaruh di sana gitu. Nggak ada yang beli. Ini salah satu pengalaman dari salah satu temannya kita yang mengirimkan 2 ton kopi ke China. Jadi, pede banget bahwa pastilah ada yang beli di China 2 ton kopi gitu ya. Kemudian dikirimkan 2 ton kopi ke China. Di sana menyewa fulfillment yang cukup besar gitu untuk gudang yang cukup besar di negara tujuan. Setelah 3 bulan, produknya hanya terjual sedikit. Pada saat itu terjadi, opsinya ada beberapa. Mau dilempar murah ke pasar asal balik modal. Yang kedua dikirim balik ke Indonesia atau didestroy, dihancurkan di sana. Masing-masing ada cost-nya sendiri. Apabila produknya di flash sell kan gitu ya. Yang penting balik modal gitu. Akan butuh waktu. Jadi, akan ada cost untuk penyewaan fulfillment center yang ada di sana. Kemudian apabila dikirimkan balik ke Indonesia, ada cost pengiriman balik. Satu ton itu gak murah lo pengirim balik dari China ke Indonesia. Didestroy. Bagaimana? Ada pertanyaan ke tadi? Oh enggak ya? Nah, didestroy pun juga ada cost-nya untuk melakukan destroy. Sehingga sarannya saya, sebelum kita yakin bahwa produknya itu ada pasarnya, mending jangan taruh barang dulu deh di sana. Main aman. Gitu. Oke. Udah mulai banyak nih pertanyaannya ya. Tadi fase awal sudah dijawab. Oke.